Intro Oke selamat datang kembali di channel sempat Pada video kali ini adalah video tidak membahas tentang psikotis seperti biasanya ya Ini dikit aku memberikan contoh surat lamaran mendaftar TNI Angkatan Darat Nah disini aku mendapatkan surat ini ketika aku mendaftar TNI Angkatan Darat tahun 2017 Tepatnya di siantar Nah nanti ketika kalian mendaftar kalian akan diminta untuk melampirkan surat lamaran Nah namun surat lamaran ini bukan ketika kalian mendaftar bukan langsung diminta ya Tapi nanti ketika kalian selesai mendaftar dan kemudian kalian bagi gelombang gitu Bagi gelombang itu menghadapi tes Nanti kalian akan disuruh membuat surat lamaran yang ditujukan kepada kepala staf Angkatan Darat Nah biasanya sih sesuai dengan pengalaman aku ya Nanti kalian akan diberikan contohnya Biasanya Namun ada juga kadang yang tidak diberikan contohnya Jadi kalian harus membuatnya sendiri dan kalian searching-searching lah di google gitu Nah disini adalah contoh surat lamaran untuk mendaftar TNI Angkatan Darat Nah pertama itu kalian harus membuat dulu kop suratnya ya Ya kalian dimana saat ini mendaftarnya Misalkan semalam aku mendaftarnya di Pematang Siantar Jadi kalian menulisnya disini adalah Pematang Siantar Kemudian tanggal kalian menulis surat lamaran ini Dan kemudian surat ini ditujukan kepada siapa Yang jelas ditujukan kepada kepala staf TNI Angkatan Darat Nah kalian bisa mencontohnya Oh iya dan untuk menulis surat ini Kalian harus menggunakan tinta warna biru ya Karena memang itu yang disuruh oleh Pematia TNI Angkatan Darat Selanjutnya apa? Selanjutnya kalian menulis Pembuka surat Pembuka surat itu biasa dengan hormat gitu kan Nah disini ada contohnya Kalau kurang jelas nanti aku akan Menunjukkan gambarnya yang lebih jelas lah Pada kalian Oh iya disini kalian harus menulis tangan ya Gak boleh ketik Kalian harus menulis tangan menggunakan tangan kalian Dan huruf yang kalian tulis itu harus huruf latin Huruf latin itu seperti apa? Huruf latin itu ya yang kayak gini ya Misal Huruf tegak bersambung gitu Kalau gini kan huruf Apa ya? Huruf apa namanya? Alah lupa aku Huruf pisah-pisah Jadi Kalian harus tegak bersambung seperti ini Oke diselesaian Oke Kalian menulis Apa lagi? Biodata kalian Dan kemudian Adalah menulis Berkas-berkas yang harus kalian lampirkan Berkas-berkas itu ada Aktif lahiran KTP, KTP orang tua, SKCK Surat rekomendasi dari Bapinsa Nah surat rekomendasi dari Bapinsa Nanti akan aku bahas Di video selanjutnya Bagaimana cara Kalian mendapatkan surat rekomendasi Bapinsa ini Baru berkas-berkas lainnya lah Seperti Bebas narkoba Berbanan sehat Surat lamaran menjadi prajurit Foto Pemendaftaran online Nah itu kalian harus persiapkan juga Dan kalian menulisnya di surat lamaran ini Dan kemudian Jangan lupa Juga Untuk Mencantumkan Tanda tangan Dan matrai Karena matrai sangat diperlukan Di sini Agar Surat ini Menjadi sah Oke Mungkin segitu aja Contoh Surat lamaran Mendaftar TNI Angkatan Darat Nah nanti akan aku Kasih foto Lebih jelasnya lagi Oke Sekian video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa share video ini Dan Terima kasih kembali Sampai jumpa